Hai fashionista, aku Adi Suranta sekarang aku lagi di pameran ulos yang ada di Amsterdam terutama untuk di rumah House of Indonesia di Amsterdam Nah pameran ulos dari koleksi Antik Torang Sitorus ini akan dipamerkan disini selama sebulan jadi buat teman-teman yang sedang ada di Amsterdam atau di Belanda atau juga mungkin di Eropa yang ada rupa untuk travel kesini dan semua yang pecinta budaya dan juga tentang kain terutama ulos bisa hadir dan mampir disini kita bakal lihat koleksi-koleksi Torang Sitorus ya kan ada koleksi Antik terutama dan ada beberapa foto e-card dari Leiden Museum kita pakai ya kan terus abis itu ada beberapa pilihan mulai dari ulos tua atau Antik terus abis itu ulos yang lebih modern dari koleksi Torang Sitorus jadi aku tunggu disini yang mau hadir sepanjang satu bulan di Amsterdam nah untuk session di ruangan ini terutama yang paling besar kita ada ulos yang dari Batak Toba yang sangat ikonik tentunya dari Kulau Samosir sini-sini kamu bisa lihat ini dia yang paling antik ya kan kita pajak di sebelah sini terutama ya kan kamu bisa lihat juga disini keterangannya yaitu ada tentang Toba seperti apa pembuatan ulosnya nah lalu terus kan sebelah sini nah tuh kamu bisa lihat disini ada misalnya sadung ya kan terus abis itu rali hidup terus abis itu ada apa lagi nih macem-macem pokoknya disini aku banyak tahu semuanya jenis-jenis ulos dari Torang Sitorus tapi sebenernya buat kalian yang awam yang belum tahu tentang ulos kalian bisa untuk nyoba untuk buka dari bukunya Torang Sitorus itu nah nih tentang debatan ulos semua lengkap disini rekannya koleksi Torang Sitorus ya kan ulos antiknya yang dirasa dan juga yang pernah join di fashion show ya kan terus abis itu ada foto-foto arkif Batak people yang menggunakan ulos dari dokumen dari museum dari belakang kamu harus coba misalnya suka untuk kalian antik misalnya coba aja dari buku Tuhan Sitorus nah udah nah untuk dari ulos-ulos ini tentunya ini adalah satu culture ataupun kramensib yang sangat apa ya namanya sangat antik sekali jadi banyak sekali yang mungkin sekarang sudah meninggalkan cara bertenun tentunya untuk penun ulos sendiri itu kita punya namanya apartonun yang menenun langsung dari tangan dibuat dalam beberapa bulan untuk satu lembar ulos itu yang sangat kita appreciate sekali selain mencintai budaya kita tentunya adalah kramensibnya itu proses atau behind the scene dari pembuatan ulos tersebut selain juga ada makna-maknanya dari motif atau dari temunan tersebut dan tentunya handmade ini ada behind the scene-nya ada story-nya ada teknik dan skill sendiri dari mulai benang dari inovasi dari pewarnaan alam ataupun dari pewarnaan teknik lainnya supaya pewarnanya lebih keluar misalnya seperti aku pakai mungkin benangnya lebih beda di produksi ada yang tidak hanya di tanah batak misalnya ada di pulau jawa ataupun bahkan keluar dari nanti nah semua story itu kamu bisa datang disini bisa lihat dan kamu bisa lihat juga di minggunya sehingga kalian bisa juga mengakresiasikan dari ulos kamu ya kan tentunya itu koleksi baru dari Torang Sitorus kalian bisa coba atau mungkin beli dan koleksi itu mungkin akan lebih apa namanya applicable atau wearable untuk dipakai mungkin lebih nyaman bahannya benangnya lebih halus sehingga memakai di sosial ataupun di luaran itu terlihat lebih apa namanya wearable nah sedangkan yang antik-antik ini mungkin buat kalian pecinta kain ataupun pecinta dari budaya bisa kalian punya satu koleksinya atau sedikit mendukasi dulu seperti apa jika mau cari kain antik dari ulos oke enjoy aku tunggu disini di rumah Indonesia di Amsterdam yang dulu ini di teman kota Amsterdam yang dulu ini dikasih rumah konjennya dan diubah jadi tempat markas semua kreator-kreator Indonesia yang ingin memperkenalkan produknya untuk warga Amsterdam ataupun juga Belanda atau segala apa namanya pecinta budaya di seluruh Eropa supaya aksesnya lebih baik tunggu ah jankan nah pameran ini selama bulan Maret di rumah budaya Indonesia atau Indonesian House Amsterdam akan selama satu bulan nah kamu bisa mampir disini for free jasa registrasi atau telpon by appointment karena nanti akan ada yang menemani kalau nggak bingung ada apa ini kain-kain apa jadi kalian bisa lihat dengan keterangan caption-captionnya supaya kita tahu heritage atau bergurus dari Batak people nah ini salah satunya kita masih di area untuk Batak Karu ya ini salah satunya budaya seperti ini mau dikain kembet terus abis itu kita grab kainnya dengan tudungnya yang ala inspirasi dari orang suku Batak Karu yuk lanjut ke ruangan selanjutnya oke nah ini untuk ulos dari beberapa ragam suku Batak di Indonesia nah ini kita datang eh kita pamerkan disini untuk koleksi dari ulos Batak Karu lihat omnya koleksi dia lebih dark pilihannya juga tribal lebih simple kamu bisa masuk disini juga kalau bisa minta kalau bisa minta kalau bisa minta wow bagus sekali ya ada beberapa juga koleksi dari pemilik kegitaan besar yang sudah ada di Shadiba selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati